Halo, nama saya Marini Jokowi Harjo, saya mahasiswa pertanian Universitas Geja Mada. Saya mau nyeritain saat saya di Konis terkena COVID-19. Jadi awalnya itu saya melakukan perjalanan bersama orang tua saya dari Lampung menuju Jogja. Jadi saya nyetir dari Lampung ke Jogja dan nyusulin ayah saya yang ada di Jakarta dan ibu saya yang ada di Semarang. Awal saya nyusul mereka tuh kondisinya mereka emang udah gak fit. Ayah saya demam, ibu saya juga udah demam dari beberapa minggu yang lalu. Sampai akhirnya kita sampai di Jogja dan ternyata kondisi mereka makin drop. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke Lampung. Dan mereka swab dan ternyata hasilnya reaktif COVID. Mereka di isolasi berdua di rumah sakit Abdul Muluk di Lampung. Dan ngedenger kabar itu, saya juga memutusin untuk langsung rapit dan juga swab. Awal saya rapit, kondisi saya bener-bener gak ada apa-apa, saya gak ngerasain sakit. Sakit yang kayak demam, batuk atau apapun itu saya gak ngerasa sama sekali. Saya rapit, ternyata hasilnya reaktif. Di situ saya mulai panik. Saya mulai panik, saya takut. Dan saya harus nunggu beberapa hari untuk ngelakuin swab. Dan akhirnya saya swab di rumah sakit Betesda. Dan dari situ pun saya harus nunggu lagi beberapa hari lagi. Saya nunggu sekitar satu minggu. Dan selama satu minggu itu gejalanya pelan-pelan mulai muncul. Mulai dari saya hilang nafsu makan. Saya gak bisa nyium bau apapun. Saya gak bisa ngerasain rasa makanan apapun. Semuanya hambar. Dan saya mulai mual. Saya mulai batuk. Itu adalah batuk yang paling parah. Selama saya pernah batuk. Saya gak pernah ngerasain batuk yang kayak gitu. Itu bener-bener bikin tenggorokan. Saya tuh kering. Saya sampai gak bisa berdiri. Karena saya harus bungkuk untuk batuk. Dan meluk diri saya sendiri di dalam kosan. Dan sampai akhirnya saya sadar kalau tenggorokan saya tuh udah ngeluarin darah dari batuk saya. Dua hari setelah kejadian itu, Betesda menghubungi saya kalau ternyata hasil swabnya tuh udah keluar. Waktu hasil swabnya keluar, saya masuk ke dalam ruangan dokter. Dan dokter bilang ternyata saya juga positif COVID. Di situ saya pikiran saya kacau. Karena saya mikir saya akan disolasi. Saya harus menggalin stipsi saya. Pokoknya saya bener-bener takut di situ. Terus akhirnya paru-paru saya di ronsen. Dan ternyata udah banyak banget bercak-bercak putih di situ. Saya belum ngerasain sesek yang begitu parah waktu saya dinyatain positif. Dan saya juga minta sama dokter untuk saya gak mau di isolasi di rumah sakit gitu loh. Karena saya harus ngerjain skripsi. Saya punya banyak kegiatan yang harus saya lakuin secara langsung. Tapi mengingat kondisi saya yang saya sendirian. Saya gak punya siapa-siapa di Jogja. Dan yaudah akhirnya saya mau untuk dirawat di rumah sakit. Saya dirawat di rumah sakit Betesda di dalam ruangan yang kecil. Dan pertama kali saya masuk ke dalam ruangan itu. Saya gak tahu saya harus ngapain. Saya cuma bisa nangis karena saya takut. Dan di situ suster-suster pakai APD yang saya belum pernah ketemu sebelumnya. Itu mulai masuk ke ruangan saya, pasang infus, ngasih saya obat. Saya juga udah mulai susah untuk ke kamar mandi dengan infus yang nempel terus. Dan obat-obatan yang bener-bener banyak banget yang harus saya minum. Saya ngelakuin swab test. Itu dengan jarak satu minggu, satu minggu sekali. Karena waktu itu proses penguasa swab testnya agak lama. Waktu pertama kali swab test saya gak ngerasain sakit. Tapi untuk swab test yang kedua, ketiga, keempat. Itu ada hidung saya agak sempat. Jadi proses swab testnya bener-bener sakit banget. Bahkan suster-suster pun sampai gak tega mau nge-sweb saya waktu itu. Cuman ya mau gimana lagi kan. Dan saya ngelakuin swab test itu hampir lima atau enam kalian. Baru dua. Dan setelah saya swab ke lima dan ke enam. Akhirnya hasilnya negatif untuk dua kali berturut-turut. Dan saya boleh menyatakan pulang. Saya gak pernah nyangka kalau ternyata ada bonus sebagai penyintas COVID-19 gitu loh. Saya dapat sanksi sosial yang menurut saya cukup berat buat saya. Karena waktu itu di hari ke-10 saya di rumah sakit. Saya ditelepon sama ibu puskesmas. Dia menanyakan keberadaan saya ada di mana. Saya bilang, saya ada di rumah sakit. Ibu kenapa baru cari saya udah 10 hari. Di hari yang sama, bapak posan saya juga nelpon saya untuk ngeluarin semua barang-barang yang ada di posan saya keluar. Saya bingung, saya sendirian di Jogja. Saya masih dalam masa pengulihan. Dan bapak posan saya nelpon saya untuk ngangkut semua barang-barang saya. Karena menurut dia, saya akan nularin virus saya ke penghuni-penghuni kosan yang lain. Saya sedih banget sih, sempat marah sama bapak posan saya. Saya bilang, pasti udah 10 hari di situ. Menurut saya gak ada yang perlu ditakutkan lagi. Kalau memang gak ada juga orang yang positif COVID-19 juga setelah saya positif di hari itu. Bapak posan saya juga bilang kalau Pak RT dan Pak RW itu juga takut kalau saya nularin ke warga-warga yang lain. Pak RT dan Pak RW itu gak mau kalau saya masih ada di kampung itu lagi. Mereka bilang, daerah itu tuh jadi zona merah gara-gara saya. Di situ saya bingung, saya harus cari siapa. Saya harus panggil siapa untuk ngangkutin barang-barang saya yang ada di kosan. Dan saya harus bawa barang saya di kosan. Saya gak tahu harus bawa kemana. Akhirnya, bapak posan saya ngasih saya tempat tinggal yang lain yang jauh dari kampung yang sebelumnya. Dan setelah saya dapet teman yang mau ngambilin barang-barang posan saya dan mereka bawa barang-barang saya ke kosan yang baru. Mereka kaget lihat kondisi kosannya. Kosannya menurut mereka gak layak untuk bingungi. Gak layaknya gimana? Gak layaknya itu karena gak ada jendela dan gak ada ventilasi untuk bernafas. Kosannya benar-benar sempit, kecil. Cuma bisa untuk tempat tidur aja. Dan setelah barang-barang saya masuk, mereka juga bingung. Kalaupun nanti saya harus tinggal di situ, saya harus tidur di mana. Karena kamarnya benar-benar full untuk barang-barang saya aja. Saya juga kaget dengan uang bulanan segitu, saya dikasih ganti tempat tinggal yang menurut saya juga gak layak gitu loh. Saya masuk pintu itu harus nunduk kepalanya. Karena benar-benar pintunya pun kecil. Kamarnya juga kecil, gak ada jendela, gak ada ventilasi. Udah rasanya dingin. Dan akhirnya saya ngaduin kasus ini ke Ibu Puskesmas yang tadi. Saya tanya ke Ibu Puskesmas, kenapa warga masih bisa memperlakukan penyintasnya seperti itu? Dan Ibu Puskes sendiri pun bingung harus menjawab apa. Karena beliau ngerasa beliau sudah melakukan penyuluhan. Saya tanya lagi penyuluhan Ibu tentang apa, tentang pencegahan COVID-19 atau tentang perlakuan yang baik terhadap penyintas. Karena itu adalah sesuatu hal yang berbeda menurut saya gitu loh. Terus Ibu Puskesmas sudah meninggalkan saya gitu aja. Dia gak memberi saya solusi untuk nantinya saya harus tinggal di mana. Lalu akhirnya dia memberikan saya kontak kudus kelurahan tempat saya tinggal. Dan akhirnya saya kontak bapaknya. Dan bapaknya mengkonfirmasi kepada Pak RT dan Pak RW apa benar mereka tuh gak mau kalau saya tuh masih ada di kampung itu. Dan ternyata memang benar Pak RT dan Pak RW tuh gak mau kalau saya ada di kampung itu. Karena mereka ingin melindungi warganya mereka. Terus saya tanya ke bapak kudus COVID-19, jadi saya harus di mana apa, saya harus tinggal di mana sih? Bingung. Dan jawaban bapak kudus COVID-19nya tuh cuman, Ya kalau misalnya warga kampung itu gak mau nerima kamu, ya kamu harus cari tempat lain. Kamu harus cari tempat lain yang mau nerima kondisi kamu yang seperti ini. Saya bingung kenapa jadi bapak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Pak RT dan Pak RW gitu loh. Tentang kasus pengusiran saya dari kampung gitu loh. Dan beliau bilang kalau saya tuh gak pernah denger kasus pengusiran seperti ini, mahasiswa yang kena COVID-19 tuh gak pernah diusir seperti kamu. Tapi niatnya saya mengadukan ini, saya tuh mau bilang kalau ya ini loh Pak, saya tuh diusir begitu. Tapi dia berakhir dengan kontak yang terputus, dia udah gak pernah hubungi saya lagi. Dan saya juga gak tahu mau menghubungi beliau dengan kata-kata apa lagi. Dan di hari saya dinyatakan positif, saya ditanya oleh pihak rumah sakit, saya punya tempat tinggal atau enggak, saya punya teman yang bisa ngejemput atau enggak. Akhirnya di situ, saya menghubungi salah satu teman saya, dan alhamdulillah ada yang mau nampung saya sampai akhirnya saya dapat tempat tinggal lagi. Setelah saya sembuh, saya tanya ke Bapak kosan saya yang kemarin, apakah saya masih boleh tinggal di situ? Karena saya masih mau ngekos di situ gitu loh, dengan status saya yang udah sembuh. Udah negatif COVID gitu. Dan ternyata Pak RT dan Pak Rw tetap gak mau kalau saya menginjakkan kaki saya di kampung itu lagi. Bahkan mereka pun gak mau lihat mobil saya tuh lewat di jalan kampung itu lagi. Yaudah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk tinggal yang agak jauh dari perkampungan itu. Sekarang udah saya gak tinggal di situ lagi. Ternyata yang dapet sanksi sosial seperti ini gak cuman saya, tapi juga kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya juga dapetin sanksi sosial yang menurut saya lebih berat gitu loh daripada saya. Orang tua saya tuh sampai di maki-maki dengan teman-teman di kantor, sampai ditunjuk-tunjuk kayak gini. Tapi menurut saya itu udah gak sopan gitu loh. Apalagi dengan status mereka yang udah sembuh gitu kan. Terus sanksi sosial juga didapetin sama kakak-kakak dan adik-adik saya di rumah. Nah, mereka didatengin oleh aparat dengan cara yang gak sopan. Mereka ditelepon dengan cara yang gak sopan. Yang bilang, buka pintu kamu, saya mau nyemprot rumah kamu. Udah kamu gak usah, gak usah ngeyel. Kamu tuh bawa penyakit di sini. Dan akhirnya malah berujung ribut gitu loh. Bapak RT-nya di kampung saya juga menurut saya gak perlu lah sebenarnya. Takut yang berlebihan sampai gak mau ke depan rumah saya, gak mau menyambangi rumah saya gitu loh. Itu kayaknya gak perlu gitu loh. Apalagi dengan status kakak dan adik-adik saya yang negatif gitu loh setelah mereka rapit dan swab. Tapi ternyata Pak RT, Pak RW dan aparat-aparat di kampung saya pun juga masih takut untuk menyambangi rumah saya dengan status kakak dan adik saya yang seperti itu. Saya pikir pengobatan di dalam rumah sakitnya itu lebih berat daripada sanksi sosialnya. Ternyata ada yang lebih berat daripada pengobatannya itu sendiri. Terima kasih telah menonton!